Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan Pada sesi 3 kali ini Rekan mahasiswa diberikan materi Sesuai dengan modul 4 Kemudian teman-teman disini juga sudah mendapatkan tugas 1 Perhatikan untuk mengerjakan tugas Itu ada dudet ataupun batas maksimum pengumpulan tugas Jika rekan-rekan semua ingin mendapatkan nilai Yang optimal saya harapkan rekan-rekan semua mengumpulkan Di awal-awal waktu atau jauh dari dudet Karena saya akan mengoreksi sesuai atau berdasarkan mahasiswa yang mengumpulkan di awal Artinya jika rekan-rekan mengumpulkan di awal Ada kemungkinan saya akan mengoreksi di awal Sehingga jika ada kesalahan rekan-rekan semua bisa mengunggah kembali revisian tugas satunya Kemudian pada sesi ini rekan mahasiswa diharapkan bisa menjelaskan peran karyawan pada jasa dari aspek Arti penting MSD memberdayakan karyawan dan proses manajemen jasa Kemudian mendesain dan mengelola jasa yaitu proses jasa dan desain sistem penawaran jasa Lingkungan jasa dan dimensinya kemudian dimensi-dimensi lingkungan jasa Silahkan ya rekan-rekan baca yang ada pada layar ini Atau yang ada pada sistem e-learning dashboard rekan-rekan Mulai dari materi inisiasi yang disediakan Ataupun rekan-rekan sekalian mencari jurnal-jurnal ilmiah lainnya sebagai bahan referensi tambahan Diskusi tiganya dijalankan dengan tertib dengan baik Dan lihat nilai yang diharapkan itu adalah sesuai dengan materi Sorry sesuai dengan video yang pernah saya jelaskan di sesi satu pada responnya Kemudian tugas satunya dikumpulkan dan tidak boleh plagiasi Thank you, Assalamualaikum Wr. Wb